Diduga akibat korsleting listrik, ruang kontrol panel gedung Telkomsel BSD Tangerang Selatan Banten hangus terbakar. Sementara itu akibat pembakaran sampah yang direkukan oleh orang tak dikenal, membuat Balai Pendidikan Muslim Maciputa Tangerang Selatan Banten juga turut terbakar. Asap hitam pekat memenuhi lantai satu gedung Telkomsel BSD Tangerang Banten. Saat keubatan api terjadi di ruang kontrol panel. Akibat kebakaran ini, petugas pun sempat kesulitan karena pekatnya kepulan asap. Petugas pemadam terpaksa menggunakan alat bantu pernafasan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran ini terjadi karena korsleting listrik pada bagian kontrol panel. Sementara itu api akhirnya berhasil dipadamkan dua jam kemudian setelah lima unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Yang kebakar panel. Panel listrik di lantai satu. Untuk akibatnya, hanya asap saja sih asap karena pekat kita tidak bisa itu. Sementara itu, akibat pembakaran sampah yang dilakukan oleh orang tak dikenal, Balai Pendidikan Muslim Maciputa Tangerang Selatan Banten juga turut terbakar. Tugas sempat kesulitan memadamkan api, lantaran akses jalan yang sempit. Api baru dapat dipadamkan kurang dari satu jam setelah empat unit armada damkar diterjunkan ke lokasi. Dari Tangerang, Banten, Timur Putana Anius menaporkan. Dari Tangerang, Banten, Timur Putana Anius menaporkan.